assalamualaikum selamat pagi siang sore dan malam kali ini aku mau bikin stul atau kursi camping mengisi kegiatan selanjutnya aja karena COVID-19 kita semua tahu wabah ini sudah sedemikian merbaik semoga pandemi ini cepat berlalu dengan keadaan jadi normal kembali pertama aku bikin prong prong itu alat untuk pelubang pada kulit aku pakai kulit sapi untuk bikin stul berhubung belum punya prong jadi tadi bikin prongnya dulu kulit sapi yang aku potong ini kurang lebih tebalnya 2,5 mili ketika itu dia 3,5 mili ketika itu seperti yang lalu dikelu setiap beruntung buat teman-teman penggiat alam bebas penggiat bushcraft ataupun camping yang tinggal di luar perkotaan bisa mengakses hutan gunung kapan aja ya walaupun kita dianjurkan untuk tetap di rumah aja tapi untuk kalian ya sedikit lebih lebih fleksibel ya dibanding kita-kita yang tinggal di kota yang memang harus di rumah aja garis dibuat untuk acuan acuan untuk memberi lubang sebelumnya aku udah pernah bikin stul ya dan beberapa kali udah aku bawa camping temen-temen bisa lihat di video-video aku yang sebelumnya kali ini aku mau coba bikin lagi modelnya sedikit beda karena kemarin ada beberapa komen yang minta detailnya itu tolong kasih tau dong cara bikin kursinya nah berhubung waktu sekarang ini waktu di rumah panjang kerjaan juga lagi enggak ada jadi saya sementara untuk bikin video Hai benang yang aku pakai jenisnya benang nilon mungkin ya jadi bahannya bukan bahan kulit untuk benangnya tapi ini dijamin kuat ini aja sudah sebenarnya aku mau ngomong sama saya kasih stain aku kasih stain stain yang mura-mura aja ini stain untuk kayu ya ada memang stain khusus untuk kulit tapi harganya lumayan dan stain untuk kayu ini juga enggak jelek amat hasilnya bagus kok Hai bahan dasarnya oil-based minyak Hai jadi enggak enggak akan luntur kalau kita Hai pakai kena hujan Hai basah-basahan enggak akan luntur sama untuk ejingnya juga aku pakai lem setan atau lem superglue ada push untuk lem untuk untuk eh ada khusus untuk kulit tapi balik lagi aku pakai yang apa yang aku punya dirumah sejauh ini oke aja aku pakai lem superglue ini hasilnya pun lumayan kuat udah sering aku pakai untuk bikin sarung pisau golok dan yang lain-lain sejauh itu aku pakai yang lain-lain sebenarnya kalau depan makin fleksibel kalau nggak mau bikin kaki disini juga untuk kaki sama kayak school aku yang setengah aku pakai biasanya aku cari kakinya di hutan cari dahan ranting dahan-dahan yang lurus untuk dibuat kaki jadi keuntungannya sewaktu kita jalan beban kita jadi lebih ringan karena kita cuman bawa kulitnya aja alasnya aja jadi kita nggak bawa kemudian 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 so kemudian kemudian Terima kasih yang bisa ada di sini aku bikin lubang lubang di setiap kaki kayunya disitu nanti aku mau buat tempat untuk melilit tali supaya talinya enggak merosot ke bawah atau lepas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di sini aku olesin kayu-kayunya pakai biswap by Tavon biswap ini bagus ya cara aplikasinya juga gampang aku biasa pakai ini di kayu ya kayu-kayu ini kerajin-kerajin kecil kayak handle pisau sarung kulit untuk kulit nah ini aku olesin juga di kulit gunanya selain mencerahkan warnanya juga sebagai proteksi dari air jadi kulit yang kita pakai ini waterproof aman kalau kita buat untuk alas duduk di batu juga nggak khawatir ngerembes sampai cerah kita basah gitu kan bawahnya juga aku kasih biswap Tavon kulit yang sudah dioles biswap akan lebih awet yang menurutku ya kelembapannya terjaga lebih lentur dan nanti sering waktu warnanya akan lebih legam karena dia mengandung minyak minyaknya tetap stay disitu kalau ditanya rindu camping nggak rindu bosscraft nggak oh jelas aku udah rindu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati